Untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe Halo selamat datang di belajarbentar Sekarang pada OBS Studio versi 27.2 memiliki empat pilihan encoder untuk kerekaman yaitu X264 dengan CPU, H264 dengan GPU, bisa AMD, Intel atau Nvidia, AOM AV1, dan SPT AV1 dengan CPU Di sini pilihan U-Strip Encoder tidak dihitung karena menggunakan pengaturan pada tab streaming Jadi di sini jika kalian pergi ke tab streaming pada bagian encoder jika kalian memilih X264 dia akan menggunakan X264, jika H264 maka akan menggunakan H264 Itulah kenapa tidak dihitung Tentunya jika pada pengaturan di menu output OBS Studio kalian seperti ini Pada bagian recording hanya terdapat dua encoder yaitu X264 dan hardware H264 Kalian harus merubah settingan pada bagian output mode dari simple menjadi advanced Nanti menunya akan berubah menjadi seperti ini Dan kalian pergi ke tab recording Di sini pada bagian encoder kalian akan menemukan empat macam encoder Encoder X264 bisa kalian gunakan jika spesifikasi CPU lebih tinggi daripada GPU Contohnya CPU yang digunakan memiliki banyak core Misalkan empat core atau delapan core Dengan merekam menggunakan CPU, performa GPU ketika bermain game tidak akan berkurang Pilihan ini bagus jika CPU yang kalian gunakan adalah versi APU Di sini penggunaan CPU saya mencapai 34% Pilihan encoder H264 bisa kalian gunakan jika spesifikasi GPU lebih tinggi daripada CPU Contohnya adalah CPU yang digunakan memiliki sedikit core Misalkan dua core Tetapi GPU yang kalian gunakan adalah discrete atau terpisah Di sini penggunaan CPU saya sekitar 20-17% Dan GPU 14% Kalian bisa melihat terdapat proses encode pada GPU Encoder AOM AV1 bisa kalian gunakan jika spesifikasi CPU kalian sangatlah tinggi Dan tentunya terbaru Di sini proses recording membutuhkan 95% CPU Pilihan encoder SPT AV1 sama seperti AV1 Menggunakan spesifikasi CPU yang sangat tinggi Tetapi karena proses encode di komputer saya error Kalian bisa mencobanya sendiri Sekarang bagaimana dengan hasil rekamannya Di sini saya memiliki 4 hasil rekaman Tapi stream encoder tidak termasuk Dengan durasi yang sama yaitu 30 detik Di sini kalian bisa melihat memiliki ukuran file yang berbeda AV1 9,54 MB H.264 9,46 MB H.264 dengan GPU memiliki ukuran 9,44 MB Sekarang kalian lihat di sini Kita klik kanan Properties Detail Di sini Video tracknya adalah H.264 Sedangkan pada OM AV1 Kita lihat Video tracknya adalah AV1 Tentunya kalian bisa melihat secara langsung di sini H.264 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 Sekarang kita mainkan videonya Kalian bisa melihat di sini Pada bagian GPU Proses decoding berjalan Yaitu proses membaca video Kita close Kita lihat Pada H.264 Dengan GPU Di sini kalian bisa kembali melihat Ada GPU Proses decoding kembali berjalan Kita close Sekarang kita coba Video dengan format AV1 Sekarang di sini kalian lihat Pada bagian video decoding Tidak ada proses video decoding Atau proses membaca video dengan menggunakan GPU Malah proses GPU menjadi sangat besar Kalian bisa melihat di sini Prosesnya 14,9% Kita lihat Sangatlah tinggi Hanya untuk proses menjalankan video Tentu saja Pada bagian video decoding ini Tidak berjalan Karena GPU yang saya gunakan Belum mendukung Untuk membaca video AV1 Itulah kenapa Proses video menggunakan CPU Kita sedih pelajaran kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.